Hai guys, ketemu lagi sama Papa Alsa di Minecraft Family Gaming Indonesia. Pada video kali ini, kita bakal ngebahas tentang Diamond ya guys. Yang udah tau, nggak pake baper ya. Sebelum kita mulai, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Yang belum, langsung subscribe dan tekan bell-nya biar nggak ketinggalan info menarik tentang Minecraft. Di Minecraft Survival, Diamond adalah benda yang sangat langka. Jika kita menemukannya, bisa bikin hati senang. Ada dua cara untuk mendapatkan Diamond. Yang pertama, dengan cara mining. Pada Survival, Diamond didapatkan dengan cara mining Diamond Ore menggunakan Iron atau Diamond Pickaxe. Kalau pake alat lain, nggak dapet apa-apa guys. Jika menggunakan Diamond Pickaxe tanpa enchantment apa-apa, membutuhkan waktu 0,6 detik. Jika menggunakan Enchantment Fortune, 1 Diamond Ore dapat menghasilkan lebih dari 1 Diamond. Dengan maksimal 4 Diamond, tergantung dari tingkatan Fortune-nya ya. Jika menggunakan Enchantment Shield Touch, akan mendapatkan Diamond Ore-nya ya, bukan Diamond-nya. Diamond Ore sendiri digenerasikan dalam bentuk mineral veins, atau dalam bentuk kumpulan gitu ya. Diamond Ore Vans biasanya terbentuk dari 1 sampai 4 blok Diamond Ore. Bisa juga lebih sih. Diamond Ore dapat ditemukan pada koordinat Y 0 sampai 16. Paling banyak antara koordinat Y 5 sampai dengan 12. Pada semua bioma. Cara kedua, kita bisa mendapatkan Diamond dari peti harta karun. Ini adalah persentase keberadaan Diamond pada peti harta karun. Pada dua versi Minecraft Java dan Bedrock, dua-duanya, persentase keberadaan Diamond paling banyak ada di peti harta karun yang terpendam. Fungsi utama dari Diamond adalah untuk membuat tools dan armor tingkat tertinggi. Fungsi lainnya bisa juga untuk membuat block of diamond, enchanting table, jukebox, dan sebagai efek tambahan trail dalam pembuatan Firework Star. Pada Bedrock Edition, Diamond bisa dijual kepada Villager yang berprofesi sebagai Weaponsmith, Armorer, dan Toolsmith dengan level Expert seharga 1 emerald. Pada Java Edition, hanya Weaponsmith dengan level Expert yang selalu ada menu Trading Diamond. Untuk Armorer dengan level Journeyman, 40% ada menu Trading Diamond. Kalau toolsmith dengan level Expert, 66,66% ada menu Trading Diamond. Diamond juga bisa digunakan untuk memperbaiki Diamond Tools dan Diamond Armor yang rusak di Anvil. Diamond dapat juga digunakan untuk mengaktifkan Beacon. Dalam kehidupan nyata, Diamond merupakan salah satu mineral alami terkeras yang ada di bumi. Katanya sih, ada yang lebih keras lho. Keberadaannya benar-benar sangat langka. Harganya, wow, mahal. Wow. Diamond ada tingkatannya guys. Diamond Grade Industri dan Diamond Grade Permata. Pada salah satu toko perhiasan online, harga 1 karat Diamond Grade Permata berkisar antara 2.000 sampai 16.000 USD, tergantung kualitasnya. Kalau 2.000 USD dirupiahkan, berarti harga 1 karat Diamond kira-kira 27 juta lebih. Diamond Grade Industri digunakan untuk membuat mata bor atau mata gergaji khusus yang berfungsi memotong benda-benda yang keras, seperti memotong keramik atau memotong batu permata. Diamond Grade Industri ini relatif mudah ditemukan dan harganya jauh lebih terjangkau. Untuk tutorial cara membuat Honey Farm otomatis, videonya ada di sebelah sini ya. Oke guys, sekian dulu dari Papa Alsa. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.